Intro Nyali Jenderal Sanger Rusia Takciut lihat pesawat pembom Amerika Serikat Keliharaan Intro 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 Hubungan Ukraina dan Amerika Serikat semakin erat Menyusul konflik di wilayah perbatasan dengan Rusia 2 jet tempur Angkatan Udara Ukraina dan 1 unit pesawat pembom Angkatan Udara US Air Force Diketahui melakukan aksi pengintaian di sejumlah wilayah perbatasan Rusia Menurut laporan kantor berita Rusia atas 2 jet tempur milik Ukraina Sukhoi Su-27 dan Mikoyan MiG-29 Diketahui mengawal pesawat pembom Amerika B-52 Saratov Forstress 4 September 2020 lalu Ketiga pesawat ini terbang di wilayah udara Ukraina tetapi juga di atas langit Belanda, Jerman, dan Polandia Puncul dugaan ketiga pesawat itu adalah untuk mengintai sekaligus mematamatai Angkatan Udara Rusia yang tengah melakukan latihan tempur Komandan Angkatan Ruang Udara Rusia Kolonel Jenderal Setara Letnan Jenderal Sergei Vladimirovich Surovikin Mengetahui aksi 2 jet tempur Ukraina dan pesawat pembom itu Akan tetapi, Surovikin menegaskan tak peduli dengan apa yang dilakukan militer Ukraina dan Amerika Serikat itu Surovikin menyatakan bahwa apa yang dilakukan militer Amerika itu justru menimbulkan ketegangan regional yang baru Oleh sebab itu, Surovikin lebih memilih untuk menggelar latihan tempur pasukannya di wilayah dalam negara Rusia dibanding di perbatasan Penerbangan oleh pesawat tempur manapun di atas Ukraina tidak berkontribusi untuk meredakan ketegangan di kawasan itu Ucap Surovikin dalam sebuah pertemuan dengan sejumlah atas semiliter asing Tak cuma itu, Surovikin menekankan jika militer Rusia tidak akan terpancing dengan aksi provokasi yang dilakukan militer Ukraina dan Amerika Serikat Meskipun menurutnya, pasukan udara Rusia akan tetap berkonsentrasi penuh dalam pematauan situasi di sepanjang perbatasan Pasukan kedirgantaran Rusia akan terus memantau situasi di sepanjang perbatasan Rusia Tentunya bisa segera mengambil tindakan dan memastikan keamanan federasi Rusia tetap aman, kata Surovikin Sementara itu, diberitakan sebelumnya, drone penyerang baru jet tempur siluman generasi kelima pesawat kargo Yang dikonfigurasi ulang dan sistem pertahanan rudal buatan Rusia, membuat angkatan udara China semakin membatikan Pentagon dalam laporannya mengkategorikan angkatan udara Beijing sebagai ancaman besar Laporan Pentagon berjudul Military and Security Development Involving the People's Republic of China 2020 Menguraikan ukuran Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat PLA Mencakup total 2.500 pesawat yang menjadikannya yang terbesar ketiga di dunia PLAAF dengan cepat mengejar Angkatan Udara Barat di berbagai kemampuan dan kompetensi Bunyi laporan Pentagon merujuk pada total 2.500 pesawat dan sekitar 2.000 pesawat tempur Angkatan Udara China Yang dikutip dari situs resmi Pentagon pada Senin 7 September 2020 Dalam penilaiannya, Pentagon mencermati upaya China untuk memperluas pengaruh militernya di seluruh Asia Timur dan dunia Dengan bantuan Angkatan Lautnya yang menurut laporan IAD Itu sekarang adalah yang terbesar di dunia Beijing memiliki 350 kapal permukaan dan kapal selam Termasuk lebih dari 130 kombatan permukaan utama Laporan itu juga menggambarkan Tentara Pembebasan Rakyat China atau PLA Sebagai kekuatan darat terbesar di dunia yang terus bertransisi Menjadi kekuatan darat yang modern, mobile dan mematikan Menurut dokumen tersebut pada tahun 2019, PLA menerjunkan sistem tempur dan peralatan komunikasi yang diupgrade dan meningkat kemampuannya untuk melakukan dan mengelola operasi gabungan serta senjata gabungan yang kompleks Mengacu pada laporan Pentagon Military and Security Development involving the People's Republic of China 2020, Chris Osbaum, editor pertahanan di majalah The National Interest mencatat dalam sebuah artikel yang terbitkan oleh Fox News pada hari Minggu Bahwa Amerika Serikat tidak hanya peduli tentang ukuran PLA, tetapi juga peningkatan teknis kecanggihan dan taktik multimisi yang digunakannya Sebagai bagian dari pembahasannya tentang kekuatan udara China, laporan itu menyinggung militer Beijing yang mengoperasikan sistem pertahanan udara S-400 canggih buatan Rusia Komentar itu muncul setelah Presiden China Xi Jinping menekankan pentingnya mengembangkan kendaraan udara tak berawak sebagai bagian dari PLAF Yang kata dia, Beijing sudah memiliki pesawat canggih dan senjata pertahanan udara Drone sengat mengubah skenario perang Hal ini diperlukan untuk memperkuat penelitian pendidikan dan pelatihan tempur drone dan mempercepat pelatihan pilot dan komandan drone Kata Xi Jinping kepada para mahasiswa di Universitas Penerbangan Angkatan Udara PLA di Changchun, Provinsi Jilid Badan Intelijen Pertahanan Amerika Serikat pernah merilis laporan tahunannya tentang kekuatan militer China pada tahun 2019 Yang mengungkap bahwa PLA sedang mengembangkan pesawat pembom siluman jarak menengah dan jarak jauh baru Yang mampu menyengang atau menyerang target regional dan global Dokumen tersebut menambahkan bahwa upaya berkelanjutan Beijing untuk memodernisasi angkatan lautnya Menutup kesenjangan dengan angkatan udara barat di berbagai spektrum kemampuan Seperti kinerja pesawat dan penerbangan elektronik Sementara itu, militer Rusia terus memperbarui persenjataannya di tengah persaingan teknologi yang terus berkembang pesat Terbaru, Rusia menciptakan senjata hipersonik yang memiliki keakuratan layaknya penembak J-2 Sistem rudal terbaru yang dikembangkan oleh Rusia adalah rudal hipersonik Kinzal Rudal hipersonik ini mampu menghancurkan kapal musuh secara akurat seperti penembak J-2 Penyimpangan jalur roket dari target tak lebih dari 1 meter Lapor portal berita militer Zevzda seperti dilansir id.rbth.com Laporan tersebut menyebutkan proyek senjata hipersonik Rusia lainnya yang sedang dalam pengembangan Akan memiliki parameter presisi serupa Presisi tersebut didapatkan berkat kerjasama yang luas di semua tingkatan antara pabrik Pada Maret 2018 lalu, Rusia telah menguasai teknologi pembuatan rudal hipersonik Dalam pidatonya di Parlemen Federal, Presiden Rusia Vladimir Putin sempat menyebutkan Roket Kinzal setidaknya ada beberapa parameter teknis taktis yang menjadi ciri rudal ini Pertama, rudal ini akan dibawa oleh jet tempur pesawat mencegat MiG-31K Dan akan digunakan untuk melawan kapal perang permukaan yang besar Dari kapal kelas perusak hingga kapal lainnya serta target darat Kedua, kecepatan jelajahnya mencapai match 10 atau 10 kali kecepatan suara Ketiga, jangkauannya mencapai 2000 km sehingga pesawat tak harus memasuki zona pertahanan udara musuh Keempat, rudal itu sendiri sebenarnya merupakan modifikasi dari rudal yang digunakan kompleks rudal darat ke darat Iskander Pesawat tempur MiG-31K bisa mencapai kecepatan lebih dari 3000 km per jam Membuatnya aman ideal untuk rudal tersebut Rudal itu dilengkapi dengan hulu ledak yang mampu menenggelamkan atau merusak kapal berkapasitas besar Di sisi lain, pesawat mencegat MiG-31 dan MiG-41 akan dilengkapi sistem rudal jarak jauh multiguna Dengan demikian, pesawat-pesawat ini nantinya akan menjadi pembunuh rudal hipersonik sungguhan Setelah menjalani sejumlah riset, MiG-31 dan MiG-41 diakini akan menerima sebuah rudal udara ke udara Jarak jauh dengan hulu ledak ganda lapor surat kabar Isvestia Tak hanya itu, pihak pengembang pun tengah mempertimbangkan rudal jarak menengah K-77M Gadiuka sebagai rudal tambahan Pada Agustus 2018 lalu, Direktur Umum Pesawat MiG Ilya Tarasenko menyatakan Program pesawat tempur pencegat MiG-41 generasi kelima bukanlah proyek mitos belaka Ia meyakini pesawat canggih tersebut akan segera dipresentasikan kepada publik Pada Desember 2017 lalu, Ketua Komite Pertahanan dan Keamanan Dewan Federasi Mantan Komandan Angkatan Udara Rusia, Viktor Bondarayes, mengatakan MiG-41 akan mampu menghancurkan rudal hipersonik dan menjadi pesawat tercepat di kelasnya di dunia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!